oke guys kali ini kita udah sampai di kampung jamur hijrah nah seperti apa dan bagaimana isi dari kampung jamur ini yuk kita lihat bersama-sama Anda sopan kami segan ini ada Mas Maul Husna ada replika jamur terbuat dari kayu lebih mirip ke kafe pemirsa ini kafe Mas Padri kita masuk bukan disodori jamur dulu tapi menurut pesan pesan dulu makan dulu begitu ini ada budidaya jamur ada budidaya jamur dan juga ada olahan jamur nanti kita santap santap mantap kuliner jamur di sini dan disini juga bisa dikatakan salah satu wisata edukasi pemirsa dikarenakan kita bisa melihat langsung bagaimana cara membudidayakan jamur dari pembibitan sampai panen suasananya asri Oh ini menunya jahat-jahat menu menu spesial ada bebek bumbu suku kuning rawon bermacam-macam harga Rp7.000 Rp10.000 Rp10.000 dan juga minuman juga ceklat macam-macam bahasa masurnya jamur itu apa kolat 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 tidak tahu yuk nanti kita coba bagaimana diompen ini Oh ya diompen tempatnya ada diompen nanti kita review seperti apa kenikmatan dan kelejatan masakan kampung jamur yang tentunya pasti jos gandos konyos-konyos yuk setelah pati ini ini mas biasanya apa ya pun jamurnya dipasarkan ke pasar atau memang cuma untuk kebutuhan di tapi sini dulunya itu sempat ngirim ke pasar jadi tiap harinya itu 10 kg kalau sekarang kita olah ke tapi 10 kg itu dikemas per seperempatan atau seperempatan berarti kalau sekarang apa terpenuhi ini apa kurang mas kalau sekarang kekurangan kekurangan jamur kita olah sendiri disini diolah menu crispy ketika panin raya mas kondisinya apa melimpah ladang ya apa eh tidak terserap sama pasar kalau panin raya itu ada yang minta minta lima kilo dari pasar usaha kampung jamur untuk budidaya jamur ini sudah berjalan berapa tahun kalau budidaya ini sudah sampai empat tahun untuk modal awal biasanya berapa untuk bisa jadi pembudidaya jamur kalau dua setengah dua juta setengah itu belum tempat ya belum pembangunan untuk tempat inkubasinya nih dua setengah untuk modal awal penghasilan bersih dengan modal dua setengah itu bisa merauk untung berapa biasanya tentunya itu separuhnya jadi separuh dari jamur bisa bisa sampai lima juta untuk yang itu juta setengah lebih untung lima juta kembali modal juga juta lima ratus ya sangat menyuruhkan berapa bulan itu untuk panennya panennya itu tiap hari setiap hari panen Oh tiap maksudnya bisa dipanel itu berputus waktu berapa bulan tiga hari tiga hari dari produksi iya tiga hari cepat lebih cepat ini mas ini mas paham ya itu mas apa masa inkubasi itu berapa lama mas masa inkubasi itu sampai empat bulan ada yang enam bulan itu misilium sudah full apa setengah misilium udah full sudah full berarti siap panen ya kalau dikirir untuk pemesan backlog itu banyak pembesan mesilium separuh atau sampai nunggu berapa persen anda kalau mesilium ke pembeli itu full full mesilium berarti sampai ke rumah tinggal nunggu satu minggu yang berbunda sudah bisa panen ya nah sampai panennya di jam berapa sore atau malam kalau jam pagi jam 7 panen berarti pengiriman ke pasar kalau butuh pagi jam setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam sebelumnya iya lebih pagi oke mas terima kasih oke guys pulang ini guys dari Kampung Jamul jadanya ternyata off-road ini teman-teman yang lisu semuanya ini telar karena kebanyakan makan jamur dan telar karena jalannya digoyang-goyang